Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanpa terasa sudah 2 minggu saya gak live ya Seminggu kemarin full gak live Karena kesibukan yang luar biasa Nah ini yang saya khawatirkan teman-teman Yaitu bahwa kalau saya buka keran profesional lagi Saya gak akan ada waktu baru KM Mohon maaf ya Baik Saya Sapa dulu teman-teman yang sudah masuk Malam ini saya akan Laki-laki membahas tentang Branding Marketing Selling Agak mencengangkan bahwa Saya sudah bikin workshop Branding Marketing Selling Lebih dari 300 alumni Tapi Pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke saya Tentang Branding Marketing Selling ini masih sangat memperhatinkan Jadi makanya saya bawakan kembali topik ini Ya agar Teman-teman saya gedor terus Pintu pemahamannya agar supaya Menjadi lebih baik Oke Oke Ada Novis Kurniawan Ada Free Production Yuli Tabong Ada Hermawan Dekeprek Joko Prasetyol Rulianto Zero Ada Lukman Ardi Evan Giattepe Ada Bian Slam Kemudian ada Renaldi Arief Sayyid Muflihun Ada Putih Ganggia Butapeades Banyak juga ya Mungkin pada kangen yang saya dalam Enggak live Oke Baik teman-teman Malam ini saya enggak akan Menjawab pertanyaan-pertanyaan Saya akan lebih Banyak Membahas tentang Branding Marketing Selling Seperti teman-teman ketahui bahwa Saya memutuskan untuk membuat Workshop Branding Marketing Selling ini Setiap bulan Yang tadinya 6 bulan sekali Menjadi setiap bulan Mengapa? Karena Keberhatinan saya bahwa Pemahaman teman-teman tentang Branding Marketing Selling kok Masih Parah ya Selamat malam Mbak Eti Selamat malam kopi lawu juga Nah Akhirnya yang saya takutkan Datang juga Setelah saya memutuskan pensiun dari tahun 2010 Pensiun dari produk-produk korporat Dan saya bertekad membagi ilmu pada teman-teman Saya mulai tahun 2014 Keliling-keliling Indonesia untuk Melakukan dipstick ya Seberapa Jauh sih Pemahaman teman-teman UKM tentang Branding Akhirnya saya putuskan nanti Untuk Ya sudah Kalau gitu saya Bantu teman-teman UKM Untuk membantu Memahami tentang Brand Jadi Sudah berapa tahun ya Dari tahun 2016 Saya bikin workshop Ini masuk tahun kelima berarti ya Dari yang offline Sampai yang online Dan Pada waktu saya bikin keras offline itu Saya agak overestimate Agak Terlalu pedi gitu Terhadap kemampuan teman-teman UKM Untuk Memahami Brand Makanya langsung saya bikin Workshop bisa bikin Brand Saya perlu berapa puluh tahun Baru kemudian bisa bikin Brand Itu dengan kapasitas otak saya Jadi Dengan satu workshop Saya pikir Teman-teman akan bisa memahami Atau Bisa bikin Brand Ternyata Saya salah tebak Sehingga itu baru saya sadari Ketika Kemudian datang pandemi Setahun yang lalu Itu saya berhenti membuat Workshop offline Dan Saya memulai workshop online Pada saat workshop online Saya tidak mungkin Menahan teman-teman untuk Bertahan di depan laptop Kita Diskusi lewat zoom Akhirnya saya hanya Mengambil waktu teman-teman Dua jam saja Sehari Dan itu saya buat Workshopnya empat hari Jadi Jadi lapan jam Lebih workshopnya itu Untuk Mereview Video yang sudah Saya sebarkan Sebelumnya Jadi teman-teman tinggal Di workshop itu review Kemudian tanya jawab Dan Saya bagi-bagi Workshop saya menjadi Workshop bisa bikin Menari pertama itu Menjadi dua workshop Dua workshop itu pun Saya bagi lagi Menjadi Menjadi tiga Karena Menjadi empat Yaitu yang pertama Branding marketing Selling Basic Atau Elementar Kita belajar tentang Marketing 1.0 Kemudian Branding marketing Selling 1.0 Sampai 4.0 Buat yang lebih serius Kemudian Ada Workshop Khusus personal branding Itu bagian dari Hari pertama Masih Kemudian Ada workshop Cross branding Bagaimana Anda Melakukan Potong kompas Untuk Mempercepat proses Branding produk Anda Dan Bagian pertama Dari hari pertama itu Adalah Yang terakhir Adalah Ya tadi Cross branding Kemudian Bagian akhir Dari hari pertama itu Adalah Magnet branding Atau 15 langkah Membangun brand Ini yang Tadinya Saya mau bikin Lebih Lebih apa ya Lebih cepat ya Lebih singkat Tapi ternyata Gak bisa Tetap harus Minimal Tiga bulan Sekali Karena Kalau Anda Langsung ikut Yang bagian kedua Tidak ikut Bagian pertama Itu Saya akan Menghadapi Orang-orang Bingung Kasian ya Sebetulnya Jadi Mungkin terlalu Berat Terlalu berat Karena ilmu Branding ini Memang Memang Cukup berat ya Dan Itu baru Itu baru ya Baru Langkah pertama Dari tiga langkah Branding Hari pertama itu Dulu saya design Untuk Ibarat orang masak Itu bikin resep Kalau di dalam Bisnis dan brand Itu disebut Strategi Jadi Hari pertama itu Belajar menyusun Strategi branding Saya bagi pecah-pecah tadi Hari Kedua Itu Saya susun Untuk belajar Membuat Bahan baku Atau Saya sebutnya Sebagai Branding inventory Atau Torpedonya Kapal selam Nah hari ketiga Saya design Untuk Namanya Branding division Jadi Branding division Itu kayak orang masak Orang masak itu Setelah resepnya Benar Kemudian Bahan-bahannya Benar Cara masaknya Harus benar Kalau anda Masak nasi goreng Itu harus benar Yang digoreng Nasinya dulu Atau Bumbunya dulu Hasilnya akan Beda Ya Jadi Strategi itu Baru langkah pertama Langkah kedua Adalah Menyiapkan Peluru-pelurunya Ada yang menyebutnya Delivery Boleh lah Jadi Bagaimana Copywriting Bagaimana Membuat Single Bagaimana Membuat Video production Itu Minima Tiga itu lah Yang dikuasai Belum lagi Termasuk Events Events itu Macam-macam Ada Launching Events Ada Follow-up Event Ada Grand Launching Banyak Inventory Branding Harus kita Belajari Dan yang terakhir Itu Menyusun Media mana Yang cocok Kapan 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 Launching Jingle Kapan Anda Bikin Apa Namanya Video Itu Semua Ada Ada Prosesnya Nah Jadi Kaitan Branding Marketing Sharing Ini Masih Dalam Kaitan Strategi Banyak Teman-teman Yang Bilang Bahwa Tapi Saya Pilih Sharing Dulu Saya Tidak Mau Bikin Branding Dulu Karena Branding Itu Membutuhkan Uang Untuk Bikin Iklannya Untuk Bayar Iklan Facebook Jadi Bayangannya Teman-teman Branding Itu Iklan Padahal Bukan Belum lagi Saya harus Bikin Logo Saya Harus Bikin Packaging Packaging Memang Alat Atau Inventory Dari Branding Tapi Packaging Bukan Brand Nah Ini Yang Teman-teman Harus Tahu Ini Masih Banyak Pertanyaan Sekitar Itu Jadi Saya Pikir-pikir Ini Apa Saya Yang Salah Dan Waktu Saya Udah Semakin Sempit Sekarang Jadi Kalau Saya Bikin Workshop Itu Betul-betul Saya Meluangkan Waktu Karena Mempersiapkan Materi Kemudian Apa Namanya Mendata Peserta Melihat Peserta Ini Cemana Gitu Ya Nah Ini Apa Namanya Menyerap Energi Nah Sementara Banyak Teman-teman Dari Korporat Yang Sekarang Ini Macu Kena Mudur Kena Kenapa Kenapa Karena Teman-teman Korporat Masih Berpikir Seperti Zaman Dulu Yaitu Bahwa Media Itu Broadcast Nah Ini Saya kasih Tahu Ya Sampai Detik Ini Teman-teman Korporat Itu Masih Banyak Yang Menggunakan Strategi Marketing 4P Atau Marketing 1.0 4P Itu Terdiri Atas Product Price Place Promotion Ya Nah Ini Yang Menjadi Jebakan Batman Tanpa Disadari Itu Sebetulnya Membelenggu Kita Tidak Bisa Bergerak Nah Untuk Teman-teman Yang mungkin Belum Tahu Ya Saya Pasti Tahu Bahwa Ilmu Marketing Paling Tua Itu Adalah Selling Itu Paling Tua Diawali Dulu Dengan Sistem Barter 2700 Tahun Sebelum Mas Itu Sudah Ada Yang Nama Sistem Barter Yaitu Barang Dituker Dengan Barang Nah Ketika Problemnya Itu Saya Punya Beras Saya Butuh Baju Maka Dicarilah Orang Yang Punya Barang Baju Dituker Baju Dengan Beras Tapi Butuhnya Kacuman Baju Ternyata Dia Juga Butuh Pacol Mau Cari Tukang Pacol Belum Tentu Mau Dituker Dengan Beras Akhirnya Diciptakan Uang Mata Barang Dengan Uang Itu Disebut Selling Jadi Selling Itu Barang Dengan Uang Uang Dengan Barang Artinya Isunya Adalah Barang Bagus Harga Mahal Barang Jelek Harga Murah Nah Ini Yang Disebut Arena Satu Arena Satu Itu Dimana Anda Bergelutnya Itu Kalau Enggak Barang Ya Uang Jadi Kalau Misalnya Barangnya Itu Sama Dengan Tetangga Pasti Pembeli Mencari Lebih Murah Akhirnya Apa Terjadilah Potong Harga Disko Dan Segala Macem Jadi Selling Atau Permainan Barang Dengan Produk Dengan Harga Ini Ini Adalah Apa Namanya Ilmu Ilmu Yang Paling Tua Gitu Halo Mbak Analisa Apa Kabar Dah Lama Nggak Ketemu Nih Saya Tadi Lihat Live Sebentar Oke Nah Ini Berlaku Sampai 1960 Jadi Teman-teman Ilmu Selling Itu Dari 2700 Tahun Sebelum Masei Sampai Tahun 1960 Berapa Abad Berlangsung Sehingga Saya Nggak Heran Kalau Kemudian Pasar Tradisional Itu Yang Mereka Kenali Ilmu Selling Ikannya Gede Harganya Mahal Ikannya Kecil Harganya Murahan Malah Kalau Di pasar Tradisional Itu Kalau Nganawar Nggak Puas Jadi Ikan Gede Kalau Bisa Harganya Ikan Kecil Gitu Ini Ilmu Yang Paling Tua Jadi Ini Bukan Berarti Merendahkan Tapi Ini Ilmu Yang Sejarah Sejarahnya Sudah Panjang Ini Kemudian Datanglah Marketing Modern Marketing Modern Apa yang dilakukan Menambah Dua P Lagi Kalau Tadinya Produk Sama Price Ditambah Dengan Ditambah Dengan Place Sama Promotion Tempat Jualan Distribusi Dan Promosi Promosi Ini Ada Empat Personal Selling Publicity Event Sales Promotion Discount Dan Segala Macem Dan Yang Terakhir Iklan Marketing Modern Masuk Tahun 1960 Banyak Toko-tokonya Disitu Ada Autoclap Ada Siapa Pak Pak Irmawan Saya Lupa Namanya Toko-toko Ini Kemudian Menyebut Diri Mereka Marketer Jadi Orang Marketer Ini Adalah Pem Praktisi Dari 4B Gak Mau Disebut Selling Dia Gak Mau Disebut Selling Saya Bukan Orang Sales Saya Ini Marketer Nah Marketer Ini Yang Dijual Fokus Pada Produk Produknya Saya Lebih Bagus Dari Orang Lain Karena Terbuat Dari Ini Terbuat Dari Itu Diproses Cara Ini Diproses Cara Itu Kemudian Bahannya Pilihan Dan Segala Macam Yang Dipromosikan Adalah Barannya Ini Adalah Marketing Modern Pengganti Dari Ilmu Selling Yang Sudah Berlangsung Berabad-abad Dari 2700 Tahun Sebelum Masa I Nah Para Marketer Ini Kemudian Menciptakan Teori Marketing Ada Target Market Kemudian Ada Apa Namanya Istilahnya Itu Ada Market Share Jadi Bagaimana Menguasai Suatu Kelompok Pemasaran Selamat Malam Pak Daeng Acik Ini Guru Saya Beliau Menguasa Dari Rumah Kreatif Telkom Tersebar Di Sulawah Indonesia Saya Kembali Pada Laptop Yaitu Bahwa Marketing Modern Ini Berlangsung Cukup Lama Ingat Ya Marketing Modern 4P Itu Tujuannya Adalah Transaksi Fokusnya Kepada Produk Ya Tujuannya Transaksi Menyebut Konsumen Adalah Target Market Artinya Karena Target Itu Belum Di Tangan Berarti Marketing Selalu Mencari Pembeli Baru Ya Ini Tiga Hal Jangan Dilupakan Teman Teman Jangan Dilupakan Nah Marketing Fokus Kepada Jumlah Manusia Kalau Saya Punya Barang Seribu Saya Harus Memberitahu 2000 Orang Karena Setelah 2000 Orang Mungkin 2000 Orang Itu Ada Yang Beli Paling Tidak 50% Beli Jadi Target Yaitu 50% Ya Nah Ini Adalah Cara Berpikir Orang Marketing Orang Marketing Melihat Pasar Adalah Jumlah Kepala Oke Oke ya Sampai Disitu Marketing Lalu Kapan Terjadi Peralian Ke Branding Ilmu Branding Baru Muncul Tahun 1990 Karena Saya Pelaku Jadi Saya Tahu Jadi Sebelumnya Itu Orang Beranggapan Branding Itu Logo Logo Merit Packaging By the way Saya Mengawali Harian Saya Di Packaging Jadi Saya Di Packaging Itu 7 Tahun Jadi Saya Tahu Benar Paham Betul Istilah Istilah Itu Dari Teman Teman Agensi Di Indonesia Mereka Menyebut Logo Itu Adalah Branding Which is Jatah Selatan Ternyata Tahun 1990 Ada Perubahan Mengapa Terjadi Perubahan Ini Yang Paling Penting Anda Ketahui Marketer Tujuannya Transaksi Nah Branding Tujuannya Membuat Pembeli Menjadi Pelanggan Lewat Pengalaman Setelah Mengkonsumsi Branding Baru Terjadi Ketika Konsumen Sudah Memiliki Pengalaman Ketika Mengkonsumsi Produknya Nah Ini Adalah Dasar Yang Jarang Dibuka Oleh Teman Teman Branding Jadi Branding Itu Sorry Brand itu Terjadi Ketika Sudah Terjadi Konsumsi Dan Konsumsi Yang Memberikan Pengalaman Yang Kemudian Dicatat oleh Persepsi Ini Dimulai Tahun 1990 Mengapa Tahun 1990 Itu Marketing Fokusnya Bukan lagi Pada Produk Tapi Kepada Konsumen Perlakunya Habitnya Hobinya Ritualnya Addictionnya Itu Dimulai Tahun 1990 Terjadilah Kemudian Apa Namanya Consumer Behavior Research Jadi Karena Kemudian Fokusnya Pada Konsumer Maka Behaviornya Di Research Diselidiki Ini Terjadi Tahun 1990 Itu Berasa Banget Berasa Banget Apalagi Pada Zaman Itu Di Indonesia Tahun 89 Itu Baru Boleh Ada TV Komersial Lagi Setelah Dilarang Selama Puluhan Tahun Sorry 10 Tahun Tahun 79 Saya Masih Pasang Iklan Di TVRI Mana Suka Siaran Niaga Kemudian Dilarang Karena Itu TV Publik Baru Kemudian Muncullah TV Komersial TV Swasta Saya Mengalami Dari Zaman Decoder Sampai Terrestrial Nah Pas Tahun 90 Itu Peralian Dari Marketing 4T Masuk Kedalam Marketing 2.0 Atau Marketing 4C Dimana Produk Digantikan Oleh Customer Price Digantikan Oleh Cost Kemudian Distribusi Digantikan Atau Place Digantikan Oleh Convenience Kemudian Promotion Diganti Dengan Communication Nah Disitulah Mulai Lahir Kalau Anda Masih Ingat Itu Adanya Convenience Store Convenience Store Itu Apa Sih Pak Bi Convenience Store Itu Di Indonesia Pionernya Adalah 7-11 7-11 Masuk Kemudian Masuk Ke Setiap Kabupaten Maunya Gitu Karena Konsep Dari Marketing 2.0 Ini Pendekatkan Produk Kepada Konsumen Kalau Marketing 4P Dia Hanya Menaruh Produk Tidak Peduli Dekat Atau Jauh Dari Konsumen Makanya Kemudian Muncul Supermarket Supermarket Dinilai Masih Kurang Convenience Makanya Kemudian Dibangunlah Convenience Store Itu Mendekatkan Produk Anda Dengan Apa Namanya Dengan Konsumen Gitu Ya Teman-teman Ini Tahun 1990 Wah Disitu Perubahan Besaran Distribution Channel Berubah Kemudian Communication Berubah Kalau Tadinya Itu Cuma Apa Namanya Cuma Apa Istilahnya Komunikasinya Komunikasinya Hanya Satu Arah Komunikasinya Itu Hanya Tentang Produknya Sekarang Berubah Mulailah Kemudian Masa-masa Dimana Komunikasi Atau Ikan Itu Berupa Kamu Dan Saya Anda Dan Saya Jadi Kalau Sudah Duduk Lupa Berdiri Itu Salah Satu Dari Ciri Fokus Pada Konsumen Karena Kalau Fokus Pada Produk Ngomongnya Kayak Sofa Saya Terbuat Dari Kain Latex Kayunya Kuat Dan Kemudian Mempunyai Kenyamanan Duduk Jadi Ngomongin Tentang Produk Ini Ngomongin Tentang Konsumen Nah Salah Satu Contoh Produk Itu TV Eropa Harga Jepang Itu Saya Buat Tahun 81 TV Itu Buatan Eropa Harganya Harga Jepang Kelihatan Bahwa Ini Masih Pernikatan Seals Nah Anggeran Sarapan Kedua Itu Sudah Bukan Lagi Bicara Produk Tapi Sudah Bicara Tentang Habit Konsumen Maka Itu Sudah Masuk Kedalam Marketing 4C Jadi Ketika Fokusnya Bada Konsumen Itu Berarti Sudah Masuk Kedalam Marketing 4C Alias Branding Jadi Brand Dimulai Tahun 90 Fokusnya Pada Konsumen Either Itu Kebiasaan Beli Kemudian Habitnya Kemudian Ritualnya Atau Addictionnya Gitu ya Jadi makanya Branding Marketing Selling Kita harus tahu Petanya Posisinya Nah memang Di dalam IG Live Seperti ini Gak bisa Saya jelaskan Lewat slide Ya memang Lebih efektif Lewat workshop Kebetulan Workshop Branding Marketing Selling Terdekat Itu Tanggal 28 Besok 28 Sama 29 Jadi Teman-teman Yang ingin Tertarik Untuk bahas Lebih dalam Tentang Branding Marketing Selling Silahkan Mendaftar Di bio Saya Ada Ada link Tree Anda klik Link Tree Kemudian Anda Pilih Workshop Branding Marketing Selling 1.0 Sampai 4.0 Saya kupas Suntas Empat-empat Era Itu Ini ada yang Nanya Mau daftar Kemana Pak B Anda Silahkan Klik Itu Ada Tulisan Subiator Di atas Anda Klik Nanti Ada Bio Di bawah Ada Link Tree Nanti Anda Klik Link Tree Di situ Ada Landing Page Ya Teman-teman Ini ada Pertanyaan Menarik Ini Pak B Kalau Customer Tidak Kembali Lagi Nah Ini Sudah Salah Ini Anda Mengatakan Customer Tidak Kembali Kalau Customer Pasti Kembali Yang Tidak Kembali Itu Consumer Karena Consumer Itu Terjumahnya Pembeli Yang Cuma Beli Satu Kali Kalau Pengalaman Bagus Dia Akan Kembali Lagi Disebut Customer Atau Pelanggan Tapi Kalau Pengalaman Buruk Dia Tidak Kembali Lagi Kalau Customer Pasti Kembali Lagi Kalau Sudah Jadi Customer Tidak Kembali Itu Kebangetan Anda Tapi Kalau Customer Tidak Kembali Lagi Sebagai Pelanggan Berarti Brand Kita Belum Dikatakan Berhasil Ya Ya Kalau Tidak Ada Value Tidak Balik Tergantung Dari Pengalaman Pertama Biasalah Ini Pertanyaan Simple Begini Itu Jawabannya Jawaban Simple Aja Kalau Anda Datang Ke rumah Cewek Atau Anda Seorang Cewek Didatangi Oleh Cowok Kalau Cowok Itu Tidak Balik Lagi Ke Rumah Anda Artinya Apa Artinya Experience Pertama Tidak Berkesan Sehingga Cowok Itu Tidak Mau Balik Lagi Ke Anda Terus Kalau Gitu Saya Undang Lagi Saya Bikin Kesan Yang Baru Look There is No Second First Impression Sekali Sudah Sudah Tidak Berkenan Atau Tidak Tertarik Brain Hell Itu Jahatnya Konsumen Jahatnya Konsumen Hati-hati Oleh Karena Itu Hati-hati Dengan First Impression Nah Ini Kita Ngobrol Tentang First Impression First Impression Itu Begini Kalau Ada Seorang Cewek Ditelepon Sama Cowok Nanti Malam Minggu Kamu Kemana Oh Saya Di Rumah Mas Oke Kalau Gitu Saya Jam Tujuh Ke Rumah Oke Mas Saya Tunggu Itu Anda Sebagai Cewek Itu Dari Jam Satu Siang Udah Mandi Udah Mandi Udah Keramas Dikeringin Kemudian Semua Baju Dikeluarin Kemudian Baju Dicobain Semua Coba Yang Merah Janganlah Terlalu Berani Untuk Pertemuan Pertama Biru Jangan Biru Terlalu Sendulah Untuk Pertemuan Pertama Abu 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 Jangan Abu Abu Itu Tidak Ada Sikap Akhirnya Dicari Ijo Kuning Semua Dikeluarin Tanpa Terasa Sudah Sampai Jam 5 Sore Jam 5 Sore Keringetan Mandi Lagi Ini Caya Caya Masih Ketawa Udah Gitu Dandan Lipstick Wah Terlalu Berani Merah Disahapus Lagi Ganti Yang Pink Terlalu Pucat Ganti Yang Orange Sampai Akhirnya Terjadilah Pertemuan Pertama Persiapan Dari Jam 1 Siang Sampai Jam 7 Malam Itu Ngapain Anda Ingin Menciptakan First Impression Kalau Itu Gagal Itu Cowok Tidak Balik Lagi Kalau Cowok Itu Balik Lagi Artinya First Impression Anda Berhasil First Impression Ini Tergantung Dari Positioning Nah Ini Baru Masuk Ke Ilmu Branding Ya Gak Cuman Oh Produknya Bagus Oh Belum Tentu Itu Mazhab Lama Itu Mazhab Zaman Tahun 2700 Sebelum Masehi Mereka Bilang If You Build A Good Product People Will Knock At Your Door Kalau Anda Membuat Produk Yang Bagus Maka Orang Bakalan Ngantri Beli Nah Ini Paham Sepertinya Anda harus tahu Jangan sampai Kemudian Nanti Saya ketemu Ada Teman KM Kasian Dia Cuma Punya Belief Bikin aja Produk Kemudian Bikin Iklan Di Facebook Sama Di Instagram Saya Lihat Materi Iklan Ya Pantas Tidak Ada Yang Beli Jadi Saya Sudah Belajar Saya Begin Iklan Pabies Branding Udah Lengkap Ya Iklan Udah Branding Udah Ternyata Setelah Saya Lihat Wah Ini Bukan Iklan Dan Ini Bukan Branding Ini Cuma Merk Ya Teman Teman Jangan Sampai Anda Salah Memahami Kata Branding Berbahaya Nah Ini Teman Teman Jadi Udah Kalau Anda Serius Ikut Bersok Saya Aja Saya Kasih Tahu Para Alumni Itu Banyak Yang Yang Penting Satu Bahasa Dulu Sama Pak Bi Jangan Sampai Pak Bi Ngomong Branding Yang Anda Tangkap Logo Waduh Kasian Anda Bukannya Apa-apa Kemudian Saya Ngomong Tentang Brand Oh Brand Itu Merk Satu Bahasa Dulu Kalau Mau Belajar Sama Saya Monggo Saya Bersedia Ngajarin Anda Tapi Satu Bahasa Jangan Menyiksa Saya Kalau Teman-teman Ini Suka Menyiksa Saya Tapi Saya Mau Bikin Brand Brand Itu Apa Saya Jelas Oh Brand Adalah Gini 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 Position Position Posisinya Adalah Gini 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 Ada Edit Value Edit Value Apa Saya Selalu Menjelaskan Terus Saya Capek Maunya Saya Supaya Efektif Kita Belajar Kita Satu Bahasa Dulu Disamakan Dulu Bahasanya Jadi Saya Nggak Ngulang 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 Wah Ini Jadi Ingat Loh Saya Sudah Tua Waktu Saya Sudah Sedikit Tinggal Sedikit Sisa Umur Itu pun Rebutan Sama Korporat Loh Wah Jangan Salah Saya Nggak Dibiarkan Bertapa Di Gunung Kemudian Mengajari UKM Nggak Bisa Teman-teman Korporat Berkata Pak Bi Turun Gunung Kita Butuh Dipimpin Pak Bin Kenapa Pak Broadcast Sudah Nggak Berlaku Ini Adanya Neurocusting Gimana Pak Bin Neurocusting Lo Jangan Belajar Nggak Neurocusting Sama Yang Muda Muda Saya Kan Sudah Tua Saya Ilmunya Sama Sampaian Broadcasting Pak Bi Saya Perhatikan Posting Tentang Neurocust Bagaimana Membuat Evangelist Segala Macem Ilmunya Pak Bi Up to date Gitu Saya Jadi Bingung Waduh Gimana Komitmen Saya Teman-teman UKM Saya Maunya 100% Tapi Teman-teman UKM Tidak Tidak Serius Ya Udah Saya Mulai Mendidik Mulai Mementorin Teman-teman Korporat Begitulah Jadi Sekarang Ini Waktu Saya 50% Korporat Mohon Maaf Tadinya Saya 100% Untuk UKM Saya Betul-betul Fokus Mau Ngajarin Teman-teman Tapi Kalau Ditawarin Workshop Tidak Serius Nanti Nanti Aja Pak Bi Kan Masih Ada Nanti Kan Bulan Depan Ada Lagi Tunggu Dulu Bulan Depan Tentu Ada Kalau Waktu Saya Habis Untuk Korporat Saya Tidak Akan Bikin Workshop Lagi Ya Karena Itu Bukan Masalah Panjang Umur Teman-teman Ini Masalah Pembagian Waktu Misalnya Hari ini 24 jam Saya Tidur 8 jam Tinggal Berapa 16 16 Jam Saya Kerja 8 Jam Karena 8 Jam Lagi Untuk Keluarga Untuk Hal Lain 8 Jam Dibagi Dua Separuh Untuk UKM Separuh Untuk Korporat 4 Jam Untuk UKM 4 Jam Untuk Korporat Kalau Korporat Yang Tambah Banyak UKM Yang Kebagian Waktu Jangan Jangan Bilang Panjang Umur Pak Bukan Itu Maksudnya Maksudnya Waktu Saya Masih Masih Kebagi Apa Enggak Itu Ini Yang Teman Teman Harus Tahu Nanti Gini Begitu Saya Bilang Oke Tidak Kan Ada Lagi Workshop Maka Anda Baru Bilang Waduh Kenapa Kenapa Pak Saya Nyesel Ikut Apa Namanya Kemarin Pak Katanya Fokus Baru Kan Saya Berkasih Waktu Sampean Aja In The Home Ya Karena Itu Teman Teman Ini Saya Bilang Serius Kalau Anda Saya Bilang Silahkan Ikut Workshop Ikutlah Ya Ingat Di workshop Saya Sekarang 50% Yang duduk Corporate Corporate Bukan UKM Ya Corporate Biasanya Ikut Workshop Dulu Ada Pengusaha Dari Medan Real Estate Ikut Team Workshop Satu Team Ikut Saya Tidak 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 Nelfon Pak Bisa Tidak Menangani Branding Saya Loh Ada Apa Pak Saya Ini Pengen Exit Strategi Saya Ingin Brand Saya Di Valuasi Gitu Brand Valuasi Iya Emang Kalau Anda Mau exit Harus Ada Valuasi Karena Orang Bisnis Itu Kan Kayak Orang Main Bola Ada Waktunya 90 Menit 90 Menit Itu Adalah 2 Kali 45 Menit 45 Menit Main Kemudian Jedak Waktu Jedak Itu Atur Strategi Lagi Untuk 45 Menit Berikutnya Bisnis Juga Begitu Bisnis Itu Diatur 10 Tahun 10 Tahun 5 Tahun Jedak Kemudian Dilihat Apakah Perubahan Pemain Perubahan Strategi Perubahan Produk Konsep Perubahan Bisnis Model Dilakukan Sehingga 10 Tahun Lagi Terjadi Pertumbuhan Yang Signifikan Itu Bisnis Ya Kalau UKM Kan Gak pake Gitu-gituan Lah Ilmu Saya Mubah Ziron Ya Akhirnya Kemudian Saya Tangani Bisnis Plainnya Saya Buatin Brand Plainnya Saya Buatin Value Creation Saya Carikan Kemudian Saya Buatin Activision Nah Mulai Ini Getok Tular Pada Ngomong Jadi Teman-teman UKM Ayam Bakar Apa Namanya Mpe-mpe Waduh Bisa Goodbye Selalu Bilangnya Saya Mau ikut Workshop Tapi Rezeki Belum Ada Anda Tidak Menyisihkan Tidak 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 Gitu Kalau Jawabannya Seperti itu Saya Anggap Anda Serius Nah Kalau Saya Serius Anda Serius Buat Apa Ya Teman-teman Tapi Tidak Bapak Tenang Kalau Saya Tidak Bikin Workshop Lagi Masih Banyak Teman-teman Mastah Mastah Muda Yang Bikin Workshop Belajar Mereka Aja Jadi Kalau Yang Masih Pelajar Sudahlah Belajar Aja Tidak 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 Jadi Teman-teman Untuk Beberapa Alumni Saya Saya Putuskan Untuk Memberikan Mentoring Gratis Tapi Terpilih Ya Dengan Syarat Sudah Ikut Minimal Dua Workshop Saya Kenapa Minimal Dua Workshop Saya Supaya Bahasanya Sama Jadi Kalau Saya Mentoring Satu Jam Itu Betul-betul Efektif Bukan Saya Menjelaskan Kembali Omongan Saya Capek Ya Ikut Dulu Workshop Saya Yang Branding Marketing Selling 1.0 Sampai 4.0 Yang Kedua Ikut Workshop Magnet Branding Atau Workshop Bisa Bikin Brand 15 Langkah Setelah Itu Silahkan Anda Konsulasi Dengan Saya Saya Kasih Konsulasi Gratis Tapi Kalau Anda Belum Kedua Itu Mohon Maaf Saya Tidak Terima Ya Jadi Saya Tidak Terima Orang Manja Saya Tadinya Masih Bersabar Kenapa Saya Itu Percaya Bahwa In Allah Ma As Biring Allah Bersama Orang Orang Yang Sabar Kalau Saya Tidak Sabar Saya Ditinggalin Sama Allah Itu Prinsip Saya Begitu Tapi Begitu Disabarin Wah Ini Kok Terus Lama Lama Ngabisin Waktu Saya Ternyata Ya Kalau Mau Efektif Ya Satu Bahasa Gitu Ya Oke Baik Teman-teman Ini Saya Jawab Beberapa Pertanyaan Ya Sebelum Nanti Jam 10 Saya Tutup Terus Lebih Dikit Mau Daftar Kemana Pak Bi Silahkan Daftar Di Bio Saya Disitu Ada link Tree Anda Klik Nanti Ada Pilihan Workshop Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Keren Pak Bi Ilmunya Ya Jam Terbang Tidak Bisa Bohong Pak Dari Mbak Dokter Nis Fulayli Sekarang Gini Pengalaman Saya 50 Tahun Setiap Tahun Andai Kata Saya Hanya Bekerja 250 Jam Sorry 250 Hari Dan Setiap Hari Saya Bekerja 8 Jam Artinya Setahun Saya Bekerja 2000 Jam Terbang Nah Seorang Profesional Itu Harus Memenuhi Syarat Minimal 10.000 Jam Terbang Jadi Kalau 10.000 Itu Sama Dengan 5 Tahun Saya Sudah 50 Tahun 50 Tahun Itu Kan 5 10 Kali 50 Tahun 10 Kali 10.000 Jam Terbang 100.000 Jam Terbang Mbak Bisa Bohong Ya Saya Kasih Tahu Aja Oke Pak Bi Apakah Branding B2B Sama B2C Itu Sama 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 Core Value Sama Elite Value Jadilah Brand Positioning Saya Bikin Mayoral Sama 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 Oke Pak B Agar Positioning Bisa Melekat Tidak Lupa Lupa Bagaimana Pak Ikut Box Saya Udah Kalau Saya Jelasin Disini Panjang Mister Genghis There is no Second First Impression Ya Betul Memang Tidak ada Tapi ketika Kita baru Buka Toko Di Perkampungan Apa Perlaku Konsumen Yang perlu Diberhatikan Pertama Kali Terima Kasih Kalau 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 Kamu Tinggal Di Kampung UKM Itu Memang Cocok Karena UKM Itu Sifatnya Lokalan Kekuatan UKM Adalah Lokal Ya Jangan Mimpi Dimana Yang SMA 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 Mana Yang Kecil SMP Mana Yang Anak Pertama Sudah Punya Pacar Siapa Pembantunya Ada Berapa Terus Yang Satu Sudah Dipanggil Pulang Kampung Dikawinin Itu Tahu Semua Anda Jangan Anggap Remeh Tukang Sayur Tukang Sayur Itu Bertemen Pembantu Sama Satpam Itu Pusat Gossip Nasional Nah Anda Panggil Tukang Sayur Suruh Duduk Kasih Tahu Goreng Sama Kopi Udah Wawancara Rumah Nomor Satu Nomor Siapa Gitu Mau Leach Mau bikin Leach Gak usah Pakai Facebook Ad Sudah UKM Itu Leach Pakai Tukang Sayur Caranya Anda Bikin Produk Tester Produk Tester Misalnya Anda Jualan Kue Yaudah Kasih Tester Kecil Terus Bikinin 100 Tester Titipin Tukang Sayur Anda Bilang Pak Nanti Dibagi Nomor 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 Satu Sampai Seratus Rumah Nomor Satu Tolong Dibagi Kue Saya Gratis Tapi Minta Nama Nomor WA Sama Alamat Email Itu Leach Namanya Tukang Tukang Ad Tukang Tukang Sayur Raja Nah Itu Kalau Anda UKM Tinggal Di kampung Cocoknya Itu Tinggal Di kampung Pakai Facebook Ad Gaya Loh Tapi Jika Barrier Kita Sudah Tidak Relevan Lagi Apakah Harus Buat Barrier Baru Atau Pivot Ini Anda Belajar Barrier Dari Siapa Nih Ya Ingat Loh Bahwa Anda Menciptakan Yang Namanya Barrier To Entry Itu Kayak Anda Bikin Pager Tinggi Rumah Pager Tinggi Itu Itu Barrier To Entry Namanya Yang Diluar Gak Bisa Masuk Yang Di Dalam Gak Bisa Keluar Hati Barrier To Entry Itu Kalau Terlalu Kuat Itu Justru Memasung Yang Punya Rumah Ya Oleh Karena Itu Jangan Bikin Physical Barrier To Entry Tapi Bikinlah Non Physical Barrier To Entry Yang Namanya Brand Begitu Mas Ya Oke Penasaran Ikut Bukes Saya Oke 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 Haruko Pak Bi Apakah Customer Yang Banyak Permintaan Cerewet Bisa Disebut Customer Loyal Kita Yes Kalau Dia Tidak Peduli Atau Dia Tidak Tidak Care Tidak Pakai Ngomong Pergi Dia Kenapa Dia Cerewet Karena Dia Care Sebetulnya Love and Hate Relationship Itu Itu Mas Jadi Kalau Ada Orang Memenci Anda Itu Bukan Karena Dia Nggak Suka Sama Anda Dia Suka Di Dipantau Dengan Baik Jangan Ambil Kesemulan Terlalu Cepat Oke Morgan Suteja Itu Mengapa Ada Yang Produknya Biasa Saja Tapi Karena Competitor Gagal Diverse Impression Maka Kesempatan Ini Bisa Diambil Bisa Juga Jadi Kalau Pesaing Anda Itu Gagal Menciptakan First Impression Dan Anda Juga Gagal Sama-sama Bangkrut Oke Muhammad Ahadun Pak Bi Apakah Cara Buat Positioning Itu Tidak Boleh Menceritakan Kita Siapa Tapi Konsumen Yang akan Dapat Apa Dan Jadi Siapa Wah Ini Kamu Kelihatannya Belajar Gratisan Dari Saya Jadi Kalimatnya Dipakai Tapi Pemahamannya Gak Sama Gak Bener Siapa Bilang Kalau Kalau Apa Namanya Positioning Itu Gak Boleh Nyebut Diri Kita Siapa Nah Misalnya Kopiko Ganti Ngopi Itu Ngomongin Tentang Kita Bukan Konsumen Yang Ngomong Jadi If You Are Not Brand Yourself Somebody Will Brand You Kalau Kamu Tidak Membangun Brand Orang Lain Akan Nge-branding Kamu Kalau Orang Lain Nge-branding Kamu Terserah Suka-suka Dia Tapi Kalau Kita Nge-branding Maka Itu adalah Sesuai Dengan Harapan Kita Gitu Gitu Saya Tau Ya Catet Nih Ngomong Saya Ngomong Pertama Langkah Branding Pertama Itu Adalah Anda Harus Pastikan Konsumen Tahu Siapa Anda Tahu Produk Anda Apa Pertama Yang Kedua Anda Harus Pastikan Bahwa Kalau Konsumen Membeli Produk Anda Dia Dapat Apa Pastikan Itu Ter-deliver Jangan Sampai Cedera Janji Karena Seth Godin Mengatakan How to Build Brand Itu Dengan Membuat Janji Dan Penuhi Yang Ketiga Yang 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 Pastikan Bahwa Ketika Konsumen Anda Membeli Produk Anda Dia Akan Merasa Atau Dipandang Sebagai Siapa Sudah Apakah Positioning Dan Tagline Itu Sama Pak B Tagline Itu Memang Diambil Sarinya Dari Positioning Positioning Terdiri DNA Core Value Sama Value Jadi Kalau Tagline Mengambil DNA Boleh Core Value Boleh Value Boleh Atau Gabungan Diga Tiga Kalau Kalau Produknya Biasa Cenderung Mahal Ngantri Karena Ada Pride Kebanggaan Itu Keberhasilan Branding Atau Personal Branding Ownernya Pak Nah Untuk Reza Arisaldi Orang Beli Itu Karena Percaya Saya Belum Pernah Ketemu Orang Bilang Ke Saya Tapi Saya Beli Produk Itu Karena Saya Tidak Percaya Tidak Ada Semua Itu Karena Percaya Dibeli Tinggal Percaya Kama Produknya Atau Percaya Sama Orangnya Percaya Sama Produknya Bangunlah Produk Brand Kalau Percaya Sama Orangnya Bangunlah Personal Brand Oke Sampai Disitu Aja Menyimak Materi Papi Semakin Haus Untuk Mengikuti Terus Daeng Daeng Acit Anda Sudah Ikut Workshop Saya Melulu Oh Iya Pak Daeng Besok Saya Presentasi Silahkan Kalau Kalau Mau Saya Undang Bareng Pak Saif Segala Oke Jangan Jangan Menyiksa Saya Betul Saya Ini Sudah Tua Kualat Kamu Menyiksa Saya Oke Sabar Pak B Saya Sudah Tidak Bisa Sabar Waktu Makin Sedikit Pak Rasid Tahu Kami Doakan Bapak Bisa Sehat Amin Terima 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 Sebetulnya Buat Anda Baru Buat Saya Malah Lama Oke Panjang Umur Pak Dosen Mas Dion Tuhan Oke Apalagi Ini Pak Bagaimana Cara Membuat Sebuah Branding Untuk Produk Mass Consumption Yang sudah Terkenal Secara Lokal Untuk Go Nasional Bagaimana Cara Berkompetisi Dengan Perusahaan Nasional Yang sudah Memiliki Brand Kuat Mungkin Gitu Kalian Saya Buat Anda Bingung Ya Korporat Itu Membuat Brandnya Pada Pada Produk Produk Karena Apa Karena Dia Mempertaruhkan Future Income Dari Produk Nya Oke Oleh Karena Itu Produk Branding Buat Contra Penting Banget UKM Itu Orang Membeli Karena Percaya Kepada Orangnya Entah Yang Jualnya Entah Kokinya Entah Penemunya Entah Pemiliknya Pokoknya Percaya Sama Orangnya Itu UKM Karena Itu UKM Itu Mempertaruhkan Future Income Kepada Orangnya Bukan Kepada Produknya Maka Muncullah Kemudian Ada Brand-brand Seperti Gudeg Yujum Ayam Goreng Soeharti Bebek Goreng Hadi Selamet Basok Pak Min Nasi Goreng Pak Belor Kenapa? Karena Itu UKM UKM Itu Yang Terjadi Adalah Ikatan Emosi Antara Yang Bikin Produk Sama Konsumen Akibatnya Apa? Yujum Jualan Gudeg Terkenal Enak Kalau Kemudian Dicerein Ayamnya Dengan Gudeg Dengan Sambel Telor Dicerein Dijual Satu Per satu Tetap Dipelihkan Apa? Percayanya Sama Yujum Itulah Kekuatan UKM Jadi Jelas ya Bahwa Korporat Itu Fokus Kepada Produk Untuk Future Income Sementara Kalau UKM Fokus Kepada Orang Atau Pribadi Atau Personal Untuk Future Income Nah Sekarang Kita Lihat Apakah UKM Harus Jadi Korporat Ini Pertanyaannya Ayo Siapa Yang Bisa Jawab Nanti Saya Buka Saya Pengen Ikut Workshop Tapi Belum Anda Rezeki Saya Doakan Mudah-mudahan Rezekinya Banyak Jadi Tidak Usah Ikut Workshop Oke Penyesalan Selalu Datang Terakhir Ya Pak Bi Iya Pak Bi kok Mirip Sari Apaloh Dasmu Saya kok Mirip Sari Apaloh Dari Mana Saya Ganteng Sari Apaloh Kan Gak Ganteng Ir Video Mas Bi Kapan Ada Workshop Lagi Tanggal 28 Sama 29 April Jadi Rp Dan Gemis Itu Workshop Branding Marketing Selling 1.0 Sampai 4.0 Adex Chandra Kasih Shock Therapy Dulu Pak Bi Workshop Diadakan Dulu Berapa Bulan Lihat Reaksi UKM Baru Buka Workshop Lagi Janganlah Kasian Banyak Yang Sudah Daftar Nanti Untuk Workshop Apa Namanya Magnet Branding Baru Saya Adakan Awal Juni Yang Daftar Sudah 100 Lebih Oke Gimana Sudah Ada Yang Bisa Jawab Tadi Apakah UKM Harus Menjadi Korporat Nah Itu Tanya Apakah Personal Brand Harus Diubah Menjadi Product Brand Monggo Silahkan Silahkan Dijawab Agus Berkiblat Baru Gabung Pak Kapan Workshop Yang Dua Tadi Kalau Yang Workshop Pertama Itu Tanggal 28 29 Ini April Kalau Yang Untuk Yang Kedua Market Branding Itu Baru Awal Juni Kalau Lama Lama Ngelunjak Betul 10 Ribu Jam Terbang Mah Udah Lewat Kalau Pak Bi Udah Jadi Pro Di Atas Master Ya Enggak Gitulah Kalau Saya Bayangkan Saya Punya 100 Ribu Jam Terbang Terus Saya Ceritakan Itu Saya Butuh Waktu Berapa Tahun Ya Buat Cerita Setiap Jam Saya Ceritain Butuh Waktu 50 Tahun Lagi Habisin Cerita Oke 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 Iya Komitmen Habis Rebaran Ikut Workshop Pabi Boleh Pabi Brand Identity Itu Dari Pelanggan Atau We Can Create Our Brand Identity Brand Identity Itu Macem-macem Kalau Ada Visual Identity Itu Logo Merek Packaging Visual Identity Yang Bikin Kita Kemudian Ada Audil Identity Itu Jingle Jingle Itu Milik Brand Tertentu Kemudian Ada Juga Apa Namanya Smell Identity Ya Kalau Misalnya Anda Di Airport Mencium Bau Kopi Itu Bukan Dari Starbuck Itu Datangin Dari Kopi O Roti O Jadi Oke Ini Tadi Pak B B Jangan Harap UKM Go Internasional Jadi Bisa Disimpulkan Masih Bisa Cuma Bertahap Light Air Go Atau Star Cross Ya Begini Erigo Sama Star Cross Itu Bukan UKM Ya Teman-teman Kemampuan Dia termasuknya IKM Bukan Usaha Kecil Menengah Tapi Industri Kecil Menengah Kata Depannya Industri Mengapa Saya punya pengalaman Ya Teman-teman Jadi Ada Teman Bikin Gerpik pisang Oke Packagingnya Bagus Segala macam Kemudian Dikemas Dikemas Tapi Tolong Don Titipin Teman Yang Export Ke Cina Titipin Ke Teman Lalu Bersama-sama Produk Dari Dari Sarinah Waktu itu Kumpulin UKM-UKM Satu kontinor Dari Ke Jepang Eh Sorry Kirim ke Cina Kirim ke Cina Nah Dilalah Kirpik pisang Itu Ada yang Minat Ada Bayer Yang Minat Disana Tulis Surat Dong Kemudian Kalau Kalau Sanggup Kasih Kasih PO 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 Sedangkan Cuma Satu kontainer Kirpik pisang Satu Kontainer Bulan Berikutnya Lima Kontainer Sampai Enam Bulan Kemudian Jadi Dua Puluh Kontainer Kirpik Pisang Walau Apa yang terjadi Saya Bilang dong Sama Temen Yang Punya Kirpik pisang Ini Mas Ini Ada Order Satu Kontainer Kirpik pisang Sama Kirpik Nangka Jack Brut Nangka Kirpik Nangka Satu Kontainer Ke Cina Nanti Dua Belan Lagi Lima Kontainer Dua Belan Lagi Lima Kontainer Sampai 20 Kontainer Jawabannya Tidak Sanggup Tidak Sanggup Ngadain Pisang Wah Ini Repot Jadi Sudah Lokalan Lebih Lokalan Tapi Menjadi Raja Kecil Di Lokal Lebih Bagus Daripada Menjadi Raja Gedodoran Di Internasional Oke Raisa KP Ada Workshop Khusus Branding Ajakah Kira-kira Kapan Niat Mau Ikut Kelas Branding Pak B Anda Kelas Branding Saya Itu Tanggal Kalau Enggak Awal Juni Itu 6 bulan Dari Dari Tahun Lalu Awal Juni Tapi Kalau Anda Hanya Ikut Aja Anda Bakal Bingung Mengapa Karena Branding Itu Enggak Bisa Lepas Dari Marketing Dan Selling Makanya Saya Awali Dengan Kelas Pertama Branding Marketing Selling 1.0 Sampai 4.0 Supaya Tahu Kapan Produk Anda Menjadi Brand Identity Kapan Produk Anda Menjadikan Orang Menjadi Evangelist Itu Harus Tahu Dulu Baru Diajari Cara Bikin Targeting Perlu Dianalis Untuk Retargeting Ini Bahasa Mastah Retargeting Karena Ini Bahasa Orang Pasang Iklan Di Facebook Kalau Namanya Retargeting Artinya Apa Iklan Pertama Anda Tidak Berhasil Membuat Orang Beli Yang Diperbaiki Bukan Di Targeting Konten Diperbaiki Ya Oke lah Eric Group Sudah 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 Gak Lama Lagi Masih Apa Saat Ini Boleh Korporat Tapi Kalau Struktural Apa Namanya Gimana Caranya Branding Workshop Pak Maksudnya Cara Ikut Sebenarnya Saya bilang Berkali-kali Anda klik Aja Bio Saya Nanti Di situ Ada Link Tree Anda klik Link Tree Anda tinggal Pilih Workshop Oke OKM Harus Jadi Korporat Pak B Karena Ketika Personal Brand Jatuh Semuanya Jatuh Tapi Kalau Produk Jatuh Masih Bisa Buat Produk Lagi Gini Teman-teman Saya Bilangin Korporat Itu Sekarang Berlomba-lomba Untuk Masuk Kedalam Personal Brand Ya Contohnya Apple Apple Itu Korporat Tapi Tapi Dia Tidak Tidak Meninggalkan Steve Job Yang Dibangun Personal Brand Facebook Itu Korporat Tapi Tetap Yang Namanya Mark Zuckerberg Dibangun Personal Brand Bill Gates Bill Gates Itu Korporat Kelas Dunia Tapi Tidak Melepaskan Personal Brand Dari Bill Gates Sampai Dia Bikin Filantropi Dia Bikin Apa Namanya Gerakan Sosial Air Bersih Di Afrika Itu Dibanggalkan Istrinya Jadi Seorang Bill Gates Saja Membangun Personal Brand Jadi Korporat pun Sekarang Berlomba-lomba Untuk Membangun Personal Brand Kenapa UKM Yang Personal Brand Sudah Kuat Berlomba-lomba Untuk Masuk Produk Brand Emang Kamu Pikir Apple itu Produk Brand Belum Kuat Sudah Kuat Masih Ditambah Dengan Personal Brand Steve Jobs Mengapa Karena Personal Brand Ini Bisa Menjadi Info Untuk Mendongkrak Info List Dari Nomor 5 Menjadi Top of Mind Brand Gitu Teman-teman Jadi Kalau UKM Sudah Punya Personal Brand Jangan Jangan Diilangin Coba Kalau UKM Sekarang Sudah Dikenal Dengan Personal Brand UKM Gudeg UKM Terus Tiba-tiba Hari ini Anak Cucuknya Bikin Gudeg Merdeka Menggantikan Gudeg UKM Belahkan Sayang Orang Apple Memelihara Personal Brand Steve Jobs Ya Gitu Teman-teman Jadi Nah Kesalan Kesalan Paling Besar Ini Saya Bilangin Aja Saya Bukannya Menyalahkan Teman-teman Yang Mengajarkan Pola Pikir Korporat Kepada UKM Kesalan Paling Besar UKM Adalah Ketika Dia Posisinya Masih UKM Sudah Berfikir Dengan Struktur Korporat Jangan Kenapa Struktur Korporat Itu Gede Gede Terus Fungsi Masing-masing Dikotak-kotakin Kalau UKM Kan Anda Product Manager Juga Anda Marketing Manager Anda Juga Tukang Masak Juga Anda Juga Tukang Bungkus Tukang Kirim Semua Jadi Satu Kan Itu UKM Jadi Perusahaannya Menjadi Lean Menjadi Ramping Karena Tidak Perlu Terlalu Banyak Staff Begitu Jadi Korporat Pola Pikirnya Korporat Maka Wah Harus Ada CEO Harus Ada CFO Finance Director Harus Ada CMO Marketing Director Harus Ada Sales Manager Ada Hire Banyak Orang Begitu Banyak Orang Visinya Tidak Sama Satu Mau Bikin Product Brand Satu Personal Brand Satu Mau Bikin Corporate Brand Satu Mau Bikin Jadi Saya Tidak Mau Bilang Itu Kesalahan Paling Besar UKM Yaitu Berpikir Dengan Cara Korporat Tapi Mawas Diri Kalau Sudah Siap Monggo Tapi Resikonya Harap Dianu Dipahami Dulu Jangan Sampai Kemudian Sudah Kebunuh Berpikir Korporat Tapi Kemampuan Masih Belum Kongol Merat Tapi Izin Tanya Apakah Bisnis Gashouse Perlu Atau Bisa Di Branding Service Apakah Bagian Dari Branding Untuk Bisnis Gashouse Mas Saya megang McDonald Tak Creamy Body Saya megang McDonald 8 tahun McDonald Itu produknya Apa sih Restoran Ya Yang dijual Burger French fries Sama Coke Burger French fries Coke Itu dimana Mana Ada Dimana Mereka Bisa Bikin Tapi Mengapa Orang Tetap Datang Ke McD Karena Servis nya McD Punya Credo Punya Belief Punya Kepercayaan Marketing Bring in Consumer But Operation Bring back Customer Marketing Membawa Masuk Pembeli Tapi Operation Yang Membawa Pembeli Kembali Sebagai Pelanggan Nah Gas Gas G Sama Anda Mau Gas Gas Ganti Ganti Orang Terus Maka Pakailah Marketing Strategi Atau Anda Mau Gas Gas Disewa Pelanggan Udah Pelanggan Balik Lagi Balik Lagi Itu Pakai Branding Kalau Anda Mau Orang Yang sama Yang Nyewa Jangan Branding Berarti Orang Di UKM Kalau Double Job Wajar Pak Tidak Cuma UKM Mas Saya Ini Dulu Punya Corporate Punya Perusahaan Saya Berani Seperti Corporate Karena Omset Saya Setahun 300 Milyar Saya Merangkap Saya CEO Saya Marketing Officer Saya Kreative Director Saya Juga Sutradara Saya Juga Editor Saya Rangkap Semua Kenapa Mempercepat Proses Makin Banyak Yang Mengerjakan Makin Banyak Dispute Kemungkinan Berubahnya Tinggi Karena Setiap Orang Mempunyai Interpretasi Yang Beda Gitu Teman Teman Jadi Bukannya Saya Anti Tim Enggak Tim Itu Bagus Masalahnya Tim Itu Harus Interpretasinya Sama Menyamakan Interpretasi Ini pun Juga Enggak Mudah Gitu Jadi Saya Kalau Ditanya Pak B Pilih Jadi Superman Atau Jadi Super Tim Saya Pilih Superman Mengapa Karena Dengan Superman Itu Menyingkat Proses Menyingkat Waktu Sehingga Time Itu Tidak Menjadi Menjadi Hambatan Lagi Ya Jadi Bisnes Itu Mas Itu Is About Three Things Tiga Hadal Good Fast And Cheap Ya Ini Orang-orang Korporat Tau If It Is Good It Is Not Fast Is Not Cheap If It Is Fast Is Not Good Is Not Cheap If It Is Cheap Is Not Good Is Not Fast Itu Karena Tim Gitu Ya Teman-teman Nah Dengan Menyingkat Atau Menjadi Superman Kasah Begitu Ya Anda Bisa Deliver Tiga-tiganya It Is Cheap It Is Fast It Is Good Mengapa Begitu It's Cheap Because I Fast Kalau Anda Mengerjakannya Cepat Kalau Misalnya Kerjaannya Harusnya Selesai Seminggu Anda Bisa Kerjain Hanya Dua Hari Itu Kan Menurunkan Cost Ya Berarti Bisa Cheap Why It's Cheap Because It Is Fast Why It Fast Because It Is Good Ya Pak B Bisa Gak Ini Harganya Murah Bisa Why Pak Because I'm Fast Bagaimana Kok bisa Fast Because I'm Good Nah Gitu Ya Jadi gak Salah Juga Jadi Superman Gak Salah Jadi Saya Dengan UKM Itu Merasa Dekat Karena Apa Karena UKM Itu Mengerjakan Semua Sendiri Begitu Apalagi Sekarang Banyak Aplikasi Keuangan Ya Di scan Udah langsung Uangnya pindah Gitu Udah gitu Nanti dilaporin Sampai sekarang Saya keuangan Cuma pakai Aplikasi Aja Gitu Ya Teman-teman Jadi Mungkin Kalau ada yang bilang Bahwa It's better to have A super team Itu Benar juga Gitu Pada Bisnis tertentu Bisnis yang Apa namanya Yang Memungkinkan Gitu ya Tapi kalau Gak memungkinkan Ya Better to become Superman Metal Thief Pak B Untuk ikut Class Workshop Kalau saya Masih belum Tahu produknya Apa Yang mau Dijual Tapi punya Keahlian Untuk Produksi Produk Setelah Ikut Workshop Apakah Menemukan Solusi Untuk Produknya Bisa Bisa Karena Saya gak 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 Justru Bagus Kalau Anda Belum Punya Produk Kenapa Kalau Anda Berbisnis Mulai Dari Produk Anda Salah Ini pengalaman Saya Denger ini Saya Punya Pengalaman 50 Tahun Kalau Anda Mulai Berbisnis Dengan Produk Anda Salah Mengapa Yang Betul Mulai Bisnis Dengan Value Creation Dengan Value Contohnya Ketika Saya Bikin Kopiko Saya Bikin Valuenya Dulu Apa Valuenya Kopiko Gantinya Ngopi Kalau Secangkir Kopi Tidak Ada Maka Anda Perlu Gantinya Ngopi Nah Gantinya Ngopi Bentuknya Apa Oh Macem-macem Bisa Produk Kepermen Bisa Produknya Ready To Drink Bisa Produknya Berupa Jelly Bisa Berupa Bubuk Macem-macem Produknya Tapi Valuenya Gantinya Ngopi Jadi Value Dulu Yang Penting Anda Bikin Anda Bikin Produk Produk Terpasung Sama Produk Kalau Anda Tidak Bisa Inject Value Selesai Tapi Jangan Takut Jangan Merasa Salah Juga Kalau Anda Sudah Keburu Punya Bisnes Mulai Dari Produk Karena 99% Klien Saya Korporat Dulu Datang Datang Ke Saya Sudah Bawa Produk Gitu Lalu Datang Ke Saya Untuk Di Inject Value Disuntik Sama Ruh Disuntik Sama Value Agar Supaya Jadi Superman Gitu Ya Teman Teman Jadi Kalau Terlanjur Bikin Produk Apa-apa Nanti Kita Ajarin Bikin Value Gimana Tapi Kalau Belum Bikin Produk Lebih Bagus Nanti Kita Temukan Value Dulu Baru Bikin Produk Gitu Ya Teman Teman Tuh Saya Saryawan Baru Kerasa Sakit Kalau Sudah Terlanjur Mulai Dengan Produk Gimana Cara Membenarkannya Pak Ego Dock Shop Makanya Karena Kerjaan Saya 50 Tahun Itu Adalah Mengkoreksi Kesalahan Para Klien Saya Karena Mereka Mulai Dari Produk Ya Oke Banyak Anak Muda Zaman Now Yang Kagetan Bikin Startup Atau Usaha Karena Film Dracor Tentang Startup Yang Gak Apa Itu Namanya Juga Dracor Dengan Cerita Yang Penting Dramanya Pak B Di bidang Jasa Perlu Bangun Personal Brand Bangun Trust Salah Satunya Testy Bagi Pemula Apakah Perlu Pakai Influencer Seberapa Keberhasilannya Atau Ada Solusi Lain Pak Gini Saya Bocorin Materi Workshop Sedikit Orang Membeli Karena Percaya Percaya Kepada Produknya Atau Percaya Kepada Orangnya Trust Is Brand Kata Steve Job Jadi Membangun Trust Itu Adalah Branding Branding Itu Isinya Cuman Membangun Trust Bagaimana Membangun Trust Menurut Seth Godin Make a Promise Then Deliver Pikillah Janji Kemudian Silahkan Di Deliver Ketika Anda Pikin Janji Dan Kemudian Anda Penuhi Anda Sudah Membangun Brand Apakah Apakah Anda butuh Influencer Tidak Tidak Usah Karena Belum Tentu Influencer Itu Mewakili Value Dari Brand Anda Sulit Sekali Mencari Influencer Yang Mewakili Brand Anda Jadi Influencer Itu Sebetulnya Bahasa Kerennya Itu Pansos Karena Brand Saya Belum Kuat Saya Pakai Influencer Yang Brand Sudah Kuat Supaya Saya Kekatrol Ke Atas Ya Nah Kalau Kemudian Ternyata Personality Nya Tidak Sama Bagaimana Mau Ketrol Brand Saya Kalau Anda Pakai Influencer Itu Artinya Pengakuan Dari Anda Bahwa Karena Produk Saya Belum Dipercaya Saya Pakai Influencer Yang Sudah Dipercaya Lahkan Malah Backfire Jadi Bunuh Diri Kan Yang Pakai Influencer Itu Artinya Produknya Belum Bisa Dipercaya Nah Ini Hati-hati Teman-teman Jadi Nanti Saya Ajarin Di Workshop Oke Value Creation Itu Kita Yang Ciptain Atau Problem Market Akhirnya Kita Build Product Oke Untuk Yapski Ini Pasti Yang Anda Dengar Dari Mas Taha Ini Value Creation Itu Bukan Berangkat Dari Masalah Value Creation Itu Berangkat Dari Habit Atau Perilaku Konsumen Ingat Setiap 10 tahun Ganti Generasi Setiap Generasi Membawa Perilakunya Masing-masing Kalau Anda Mulai Dari Masalah Ini Buat Siapa Nanti Namanya Sorry Yapskai Yapskai Ya Anda Bilang Value Creation Kemudian Anda Mau bikin Produk Untuk Menjadi Solusinya Berangkat Dari Masalah Konsumen Nah Produk Itu Ada Lima Tingkat Mas Yang Pertama Produk Generic Yang Kedua Expected Product Yang Ketiga Augmented Product Yang Yang Keempat Potential Product Ya Sorry Ada Empat Tingkat Ya Kalau Anda Berangkat Dari Kebutuhan Dasar Namanya Generic Product Kalau Anda Berangkat Dari Masalah Konsumen Namanya Expected Product Kalau Anda Berangkat Dari Perilaku Konsumen Atau Menciptakan Demand Baru Namanya Augmented Product Ya Kalau Anda Mau Membangun Suatu Yang Futuristik Itu Namanya Augmented Product Ya Basic Product Itu Gini Kalau Anda Jualan Mobil Harus Ada Ban Harus Ada Bodi Harus Ada Mesin Harus Ada Joknya Itu Generic Itu Persyaratan Dasar Dari Sebuah Product Kalau Kemudian Nggak Ada Joknya Ya Anda Belum Memenuhi Sebagai Product Oke Ya Teman Oke 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 lah Gitu ya Kira-kira ya Jadi value creation Itu tidak harus Selalu berangkat Dari Masalah konsumen Bisa Bisa dikatakan Begitu juga sih Kayak Contohnya Orang punya Kebiasaan Ngopi Sehari Dua kali Tiga kali Terus Pas jam Ngopinya Datang Terus Dia ngantuk Tapi kopi Nggak ada Kan jadi Masalah Itu ya Yaudah Ciptakanlah Permen Atau apa Untuk ganti Yang kopi Bisa juga Dianggap Begitu Jadi kopiku Menjadi Expected Product Disitu Oke Untuk ikut Kelas workshop Kalau saya Masih Belum Tahu Produknya Apa Oke Nggak Saya baca Lihat live Pak B Waktu mau tidur Mana jadi Nggak Pengen Tidur Maaf Selamat Tidur Raisa Kapi Langsung Ambil Buku Danyatat Selak Lali Semuanya Hari Kini Tidur Gimana Bukannya Kalau Ramadhan Itu Mesti Melaikan Mas Nanang Kong Workshopnya Online Apa Offline Online Mas Kalau Offline Saya Belum Berani Tapi Ijin Bertanya Maaf Agak Menyimpang Dari Tema Saya Penasaran Dengan Tulisan Bapak Yang Judulnya Puyung Sialan Apakah Sebuah Iklan Atau Storytelling Tulisannya Keren Sekali Pak Terima kasih Mbak Aisyah Salihah Ini Alumin Sain Itu Bukan Iklan Saya Tidak Dibayar Saya Maki Maki Sebetulnya Jadi Saya Maki Maki Saya Tulis Saja Di Instagram Saya Kan Kalau Maki Maki Di Instagram Saya Betas Sampai Saur Nih Pak P Wah Saya Tidak Betas Ami Kokoli Pak B Ada Customer Setiap Bulan Routine Membeli Lagi Produk Kita Apakah Kita Sudah Disebut Membangun Brand Value Produk Kita Sudah Mas Kalau Sudah Ada Rasa Cinta Kalau Konsumen Sudah Balik Lagi Beli Artinya Sudah Ada Rasa Suka Ya Rasa Cinta Rasa Suka Sudah Ada Artinya Ikatan Emosi Sudah Ada Ikatan Emosi Adalah Brand Dan Customer Kita Sering Mengajak New Customer Buat Beli Produk Kita Nah Itu Namanya Sudah Menjadi Evangelist Saya Sudah Menjalani Bisnis Fotografi Selama 5 Tahun Portfolio Saya Sudah Banyak Dan Saya Berani Bilang Di Atas Rata Daerah Saya Tapi Tetap Kalah Sama Yang Harganya Jauh Lebih Murah Kira Kira Gimana Pak Brand 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 Starbuck Starbucks Harganya Mahal Rp48.000 Rp11.000 Tuku Rp18.000 Rp1.000 Rp1.000 Starbuck Tidak Bangkrut Bangkrut Tetap Ada Pembelinya brand personalnya mas yang kurang Bang Bes ngomentarin daging banget ilmunya Pak B makasih mas malam Pak B izin bertanya Pak kebetulan saya punya produk yang kebetulan sudah terbentuk lebih ke personal brandingnya Pak daripada produknya lalu apakah bisa Pak B kalau saya rebranding gak usah udah bagus mas kalau personal brandingnya udah kuat personal branding aja semoga bermanfaat ilmunya Pak dan semoga Tuhan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan lainnya Pak terima kasih buku murah BTA Alhamdulillah kalau ilmunya bermanfaat tapi saya punya usaha freelancer eh di bidang penyediaan jasa angkutan sampah ada solusi gak Pak biar biar bisa nambah konsumen pengguna jasa kami oh bisa nanti di workshop saya kajarin Pak P Cim bertanya bagaimana menaikkan penjualan atau strategi marketing yang cocok retail saya sejak 2007 dan sekarang mengalami penurunan omset akibat persaingan online satu retail di kota yang sering apa nih apakah sama menjual bisnis dengan menjual produk terima kasih ya gak sama lah oke terima kasih teman-teman ini udah wah hampir 2 jam nih saya ngobrol orang tadinya cuma mau 1 jam jadi 2 jam ini ya saya bisa live begini karena kebetulan saya lagi off dari kerja profesi saya ya jadi saya bisa berbagi waktu dengan UKM tapi kalau nanti tambah tambah apa namanya rame ya mohon maaf mungkin saya akan semakin jarang live ataupun di clubhouse di clubhouse saya udah gak sempet ya makanan sudah siap aku udah nyapu dari tadi oke saya udah diminta untuk makan ya jadi terima kasih banyak atas perhatiannya wabillahi taufik wajaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.